Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi, Shaniago, meyakini Jokowi orang paling bahagia jika Prabowo dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Menurut saya, yang paling happy kalau Prabowo dan Ganjar berpasangan atau bersatu adalah Presiden Jokowi. Saya rasa ini target dan mimpi beliau, peta jalan mengalahkan pasangan Anis Caimin. Kata Pangi, dalam keterangannya dikutip pada Rabu 27 September 2023. Pangi melanjutkan, pesan simbolik itu sebetulnya sederhana, bisa dimaknai tersirat dan tersurat. Ketika Presiden Jokowi mengunjungi membajak di sawah didampingi Prabowo dan Ganjar. Sawah itu kita anggap gelanggang lapangan pemilu, tren mana yang unggul membajak di sawah maka itu capresnya, sambungnya. Andai dua poros saja nantinya, kata Pangi, kira-kira poros mana yang akan tereliminasi. Apakah poros Anis Caimin berhasil didaftarkan ke KPU sampai tanggal 19 Oktober 2024, terdaftar di Lembaga Negara sebagai pasangan capres dan capapres? Yang jelas, wajar juga ada kekhawatiran upaya untuk mempengaruhi dan mengatur agar pasangan ini gagal mendaftar ungkap Pangi. Sementara itu, baca pres lainnya sampai sejauh ini, pasangan Ganjar dan Prabowo, belum juga mengumumkan pasangan cawapres mereka. Apakah betul akan diumumkan cawapres last minute atau ini menjadi sinyal bahwa pasangan Prabowo-Ganjar akan melebur? Tujuannya agar pemilu dengan dua poros ini solid dan tidak split, jelasnya. Menurut Pangi, jika itu terjadi, artinya poros keberlanjutan tidak terbelah dan terpecah suaranya, sementara poros perubahan suaranya solid. Ini yang mungkin sedang dipelajari dan dihitung secara matematika politik plus minusnya, dan untuk berhati-hati agar tak salah dalam melangkah tutup Pangi. Wacana mengenai duet bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Prano sebagai pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres, memiliki potensi memenangkan pemilihan presiden 2024 dengan lebih mudah dalam format dua kandidat capres. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwisha Niago. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!